Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo didakwa menerima gratifikasi senilai 16,6 miliar rupiah. Menurut Jaksa, penerimaan gratifikasi itu melalui sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael dan istrinya secara bertahap sejak 2002 hingga 2013. Selain menerima gratifikasi, Rafael Alun juga didakwa terlibat pencucian uang. Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penutut Umum dalam kasus dugaan gratifikasi dan TPPU di Pengadilan Tipikor Jakarta. Bersama-sama dengan Ernie Mekotoronde secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sejumlah Rp16.644.806.137 melalui PT. Army, PT. Cubes Consulting, PT. Cahaya Kalbar, dan PT. Krishna Bali International Cargo. Atas dakwaan Jaksa Penutut Umum KPK, Tim Penasihat Hukum Rafael Alun mencatat beberapa poin penting untuk eksepsi yang akan disampaikan pada persidangan pekan depan. Kami sudah mempelajari dan sudah mendengarkan juga surat dakwaan yang telah disampaikan oleh JPU. Kami mencatat ada beberapa poin penting yang akan kami bahas dan akan kami sampaikan juga dalam eksepsi. Terima kasih.